Apa ya bukan ke dinner aja sih kata Chan Kelvin ada beberapa temen ceweknya juga yang digituin Kalo ke dinner dia kayak maki-maki dinner, terus kayak fitness Chan Kelvin Kalo Chan Kelvin itu punya pacar dan lagi hamil besar terus kamu jangan deketin cowok aku gitu-gitu Awalnya aku kesel, aku kan mau lapor polisi Aku kan udah kayak posting, gue tunggu ya itikat baiknya buat minta maaf Abis aku posting itu bukannya minta maaf dia malah kayak langsung ngomong lebih kasar lagi Terus aku kayak ini bingung ini sebenernya siapa, maksud itu ini beneran pacarnya Chan Kelvin atau gimana Terus kata-kata Chan udah dinner block aja gini-gini Terus dia kan klarifikasi Chan-nya katanya itu fans lamanya Terus emang sama Chan tuh disembunyiin kayak aib gitu Bukan aib sih kayak sama Chan tuh suka di block dia itu tapi kayak bikin akun baru, akun baru, akun baru lagi kayak gitu Pernah dinner screenshot malah kirimin ke Chan terus kata dia udah disuruh di block aja gitu Itu kayak fans lama gitu-gitu terus dia kayak apa psycho gitu deh Nah makanya itu tadi kan dia melaporin dia ke polisi karena kan itu udah keterlaluan banget bilangnya lah Cewek malem lah apalah pokoknya jahat banget ya kata-katanya Terus aku yaudah gue ada bukti gue lapor polisi Tapi kata Chan Kelvinnya dia punya keterbatasan mental jadi kalau aku lapor ke polisi juga itu percuma dong Aku maksudnya capek-capek juga Nggak ada, aku nggak ada yang klarifikasi Iya kan siapa tau tuh keluarganya itu bohong atau gimana ya Kalau menurut aku sih, aku sih pengen ketemu, aku mau mastiin lu beneran atau enggak Soalnya kan itu kata-katanya yang dilontarin ke dinar jahat banget, dinar sakit hati Makanya dia sampai kayak agak ngamuk gitu kemarin Apa sih dinar? Sama dia jablay lah, cewek jablay, anak malem, jangan coba-coba deketin cowok aku Woy jahat banget ya Kata Chan Kelvin sih semua temen ceweknya di whatsapp atau di DM kayak gitu Nggak tau ya itu apa ya Ya liat aja ke depannya soalnya dia tuh dinar suruh minta maaf dia malah kayak nge whatsapp panjang banget Dan malah ngata-ngatain dinar terus kayak gitu Makanya dia tuh pengen temuin cewek tuh itu beneran lu gangguan mental atau kagak kayak gitu sih Eh nggak tau sih kayaknya Chan Kelvin agak sedikit marah soalnya kayak balesnya singkat-singkat aja gara-gara dinar tuh marah Terus kayak dinar upload gitu jadi mungkin nyeret namanya mungkin dia agak marah gitu sih Belum Cuman sempet kemarin kayak nguhubungin lawyer Cuman kan udah janjian Sabtu ini Terus pas aku ini ya gangguan mental yaudah lah nggak jadi Lawyer dinar coba hubungin keluarganya itu beneran gangguan mental atau gimana sih Karena dinar pengen clear ya dia kan jelek-jelekin sama dinar kayak gitu jahat banget Iya Reina, Reina namanya Gini sih kalo dinar sih minta maaf misalkan kemarin dinar kan lagi sensitif juga Dinar langsung kayak upload aja dinar marah-marah terus menyeret namanya dia ya maaf kalo namanya jadi kebawah-bawah Tapi kan itu butuh diklarifikasi Kalo nggak diklarifikasi orang aku juga nyangkanya Chan Kelvin oh dia cowok yang hamilin orang gitu ya kan Jadi aku kayak kemarin juga sempet kayak mikirnya itu lama aku tuh kayak beberapa hari mikirnya oh berarti aku nggak usah deket-deket Chan Kelvin Soalnya dia kan punya pacar terus hamil Obatnya aku jangan deket-deket pas bikin prank Aku kaget soalnya dia kan agak kayak meluk aku gitu Nah aku tuh disana ketakutan banget terus aku bilang itu videonya di cut aja Ternyata mereka upload itu prank jadi kayak ngerjain dinar gitu Nggak tahu dinar nggak ngerti Karena belum komunikasi lebih dalam lagi pokoknya kalo manager dinar bales apapun dia tetep terus nyerang dinar dengan kata-kata kasar Jadi yaudahlah didiemin aja dulu kayak gitu sih Nggak tahu nggak ngerti juga Tapi kata Chan Kelvin dia jadi semua cewek yang deket di Chan Kelvin atau apa kayak instastorynya Chan Kelvin tuh pasti dia langsung nyerang cewek itu kayak gitu